Halo semuanya, kita ketemu lagi di topik tentang perilaku produsen. Baik, di dalam perilaku produsen, di sini kita akan membahas bagaimana perusahaan menghitung keuntungan maksimum sebagai tujuan perusahaan. Ya, keuntungan itu rumusnya atau diberi simbol P, ya, rumusnya adalah P sama dengan total revenue dikurangi total cost atau total pendapatan dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, bagaimana keuntungan maksimum? Keuntungan maksimum adalah di dalam rumus matematika turunan dari keuntungan sama dengan 0 atau dituliskan P-aksen sama dengan 0. Turunan dari total revenue adalah disebut marginal revenue. Turunan dari total cost disebut marginal cost. Maka, keuntungan maksimum diperoleh pada saat marginal cost-nya sama dengan marginal revenue. Kita lihat tabel, contoh dengan tabel biaya produksi berikut ini. Ya, data yang disiapkan atau yang ada adalah data output, ya, produksi, yang dia produksi dalam satu perusahaan, kemudian biaya tetap dan biaya variable. Biaya-biaya ini tertera pada tabel di sini, yang disebut tabel biaya produksi. Sehingga didapatkan nilai-nilai total cost, average peak cost, ya, atau rata-rata biaya tetap, rata-rata biaya variable, kemudian rata-rata biaya, atau biaya rata-rata, dan marginal cost. Ya, ini data biaya produksi. Kemudian, untuk mendapatkan keuntungan, tadi kita, apa, rumusnya ada total revenue. Total revenue didapatkan dari Ki dikali dengan P. Nah, maka ada informasi atau data tentang harga. Ya, tentang data tentang pendapatan, bisa dilihat di tabel ini. Ya, dengan harga dari Rp. 175 dan seterusnya. Nah, keuntungan adalah TR min TC. TR-nya adalah P kali Ki. Ya, maka didapatkan di dalam kolom 3. Ya, kemudian keuntungan adalah TR-nya dikurangi TC. Nah, didapatkan di sini, ya, di kolom terakhir ini. Nah, kapan tadi, ya, keuntungan maksimum dicapai? Yaitu pada saat MR sama dengan MC. Nah, kita lihat di sini, keuntungan yang paling tinggi adalah di sini, ya, 180. Nah, kita lihat MC-nya berapa? Ya, di sini adalah MC-nya 40. MR-nya, kita lihat, 40. Ya, jadi terbukti bahwa keuntungan maksimum terletak pada MR 40 sama dengan MC 40, di mana produksinya sebesar 5, ya, dengan harga Rp. 100, total revenue-nya Rp. 500. Kemudian, total cost-nya Rp. 320. Ini yang mendapatkan keuntungan maksimum. Oke, demikian penjelasan tentang keuntungan maksimum di dalam sebuah tabel. Terima kasih. Terima kasih.